Membuka Bai Hun mengaktifkan ki asal surganya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dengeng dengungan Formasi penyegelan bersinar dengan cahaya biru terang, dan formasi penyegelan yang tenang bergetar hebat. Kemudian, lingkaran cahaya perlahan melebar, memperlihatkan sebuah pintu masuk. Setelah memasuki formasi pemetrayan, seperti yang dikatakan Tuan Feng, langit dan bumi telah terbalik. Bai Hun berkata sambil memimpin Feng Wu Chen dan yang lainnya masuk. Setelah Feng Wu Chen dan yang lainnya memasuki formasi penyegelan, mereka menemukan bahwa dunia ilusi dari formasi penyegelan telah terbalik. Aneh sekali. Tersembunyi di dalam Matrix ilusi adalah Matrix defensif dan ofensif, kata Feng Wu Chen. Lapisan-lapisannya saling bertautan, kuat dan kokoh. Setelah segel diserang, tiga Matrix akan diaktifkan. Keberadaan Matrix ilusi dapat membuat Matrix ofensif tidak dapat diprediksi. Ketika Feng Wu Chen mengatakan ini, ketiga tetua itu langsung tercengang. Pencapaian mengerikan apa dalam formasi ini? Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa ini jauh lebih kuat daripada Grandmaster formasi. Tuan Feng benar-benar kuat. Tuan Feng sangat ahli dalam formasi sehingga bahkan seorang Grandmaster pun tidak bisa menandinginya. Bai Hun menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, Jika seseorang tidak memiliki pencapaian mendalam-dalam bentukan, mereka tidak akan dapat melihatnya. Apa latar belakang Tuan Feng? Bukankah ini terlalu menakutkan? Yang Qian Xiao sangat terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan teror Feng Wu Chen. Li Yun dan pandai besi lainnya tidak bisa berkata apa-apa kecuali kaget dan iri. Setelah melewati formasi penyegelan, Feng Wu Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di Makam Surgawi. Makam Surgawi adalah medan perang kuno. Setelah ratusan ribu tahun, dunia ini telah lama menjadi dunia primitif, sepenuhnya menutupi jejak medan perang. Wow, ini Makam Surgawi. Si Potian kaget dan melihat dunia yang berbeda. Ini adalah Makam Surgawi. Bai Hun mengangguk. Energi spiritual dipenuhi dengan aura kuno. Makam Surgawi lebih besar dari yang saya bayangkan. Untuk dapat menyegel tempat sebesar itu, budidaya leluhur dari asosiasi tersebut pasti sangat menakutkan. Kata Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, Aura Makam Surgawi tidak biasa. Makam Surgawi benar-benar berbeda dari apa yang saya bayangkan. Saya pikir Makam Surgawi akan dipenuhi dengan mayat dan kebencian. Energi spiritual di sini berlimpah, jauh lebih kuat daripada energi spiritual di alam surga. Liu Tianyu berkata dengan terkejut, menjadi semakin bersemangat. Feng Wu Chen berkata, Sejujurnya, saya juga berpikir bahwa Makam Surgawi dipenuhi dengan kebencian dan tidak cocok untuk budidaya. Ada banyak korban di medan perang kuno dan memang dipenuhi dengan kebencian. Namun, hal itu telah ditutupi oleh energi spiritual di sungai panjang waktu dan alam dapat memurnikan segala kebencian. Tuan Feng benar, Makam Surgawi setara dengan saman kuno. Harta berlimpah di sini. Ini juga alasan mengapa persekutuan tidak berani mengumumkan keberadaannya, kata Yang Kian Xiao sambil tertawa. Feng Wu Chen bercanda, jika tempat berharga seperti itu dipublikasikan, alam surga pasti akan berada dalam kekacauan. Mengaum, mengaum. Tapi saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di telinganya. Binatang buas kuno, ekspresi Feng Wu Chen sedikit berubah. Si Potian dan yang lainnya juga terkejut dengan suara gemuruh yang tiba-tiba. Aura yang mengerikan, setidaknya itu berada pada tahap akhir dari alam Raja Surgawi. Seru Liu Tianyu. Makam Surgawi tidak terbatas. Itu adalah pegunungan yang luas, dengan segala jenis bunga dan tumbuhan aneh, serta semua jenis burung dan binatang. Itu hanyalah sebuah dunia yang terisolasi. Bai Hun tersenyum dan berkata, Itu memang binatang buas kuno. Keberadaan mereka tidak lebih lemah dari makhluk roh di alam surga. Oleh karena itu, kamu harus menghindari mereka sebisa mungkin. Kamu hanya punya waktu tujuh hari. Setelah tujuh hari, Pak Tua akan kembali untuk membawamu keluar. Namun, apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada kemampuanmu? Tuan Feng, kamu harus berhati-hati. Bai Hun tersenyum dan mengingatkan Feng Wu Chen. Jangan khawatir, Presiden. Feng Wu Chen mengangguk. Bai Hun dan ketiga tetua pergi. Tuan Feng, kita akan pergi kemana? Si Po Tian bertanya dengan hormat. Dia benar-benar tidak tahu di mana menemukan harta karun di makam surgawi yang begitu besar. Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dan berkata, Ini juga pertama kalinya aku kesini, jadi aku tidak mengenalnya. Namun, ada harta karun di mana-mana di sini. Selama kita menghindari binatang buas itu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Titik, demi keamanan, ayo pergi bersama. Kata-kata Tuan Feng masuk akal. Ada bahaya yang tidak diketahui di makam surgawi. Jika kita berpisah, saya khawatir kita semua akan berada dalam bahaya. Li Yun setuju. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen dan yang lainnya memasuki makam surgawi. Tanpa mengetahui kemana harus pergi, mereka hanya bisa berjalan ke arah yang acak. Pada saat yang sama, mereka dengan waspada memeriksa sekeliling mereka. Aku mencium tanaman obat. Pasti ada banyak tanaman obat yang berharga di tanah harta karun itu. Feng Wu Chen berpikir. Tuan Feng, apa itu? Setelah berjalan beberapa saat, salah satu dari mereka tiba-tiba menunjuk suatu benda dan bertanya. Feng Wu Chen melihat ke arah yang ditunjuk pria itu dan melihat ramuan obat yang aneh. Buahnya berwarna hitam dan permukaan buahnya bersinar dengan cahaya perak samar. Buah esensi jiwa. Mata Feng Wu Chen tiba-tiba berbinar. Dia berkata dengan penuh semangat. Keberuntungan kami sungguh bagus. Kami baru saja masuk dan kami sudah menemukan harta karun. Buah esensi jiwa yang dapat menguatkan tubuh. Si Potian terkejut. Sepertinya kamu tahu banyak. Betul. Buah esensi jiwa itulah yang bisa menguatkan tubuh. Efeknya sangat kuat. Bisa menguatkan otot para praktisi. Feng Wu Chen tertawa gembira. Segera setelah itu, dia meraih udara dan langsung menyedot ke tiga belas buah itu. Satu untuk kita masing-masing. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Dia dengan murah hati membagi dan menyimpan tiga untuk dirinya sendiri. Dengan buah esensi jiwa, Feng Wu Chen dapat memperkuat tubuhnya. Eh, sepertinya aku menginjak sesuatu. Itu lembut. Liu Tianyu berkata dengan terkejut. Dia segera mengangkat kakinya dan melihat. Tuan Feng, cairan kental hijau apa ini? Liu Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wu Chen menoleh dan menemukan cairan kental berwarna hijau mengalir keluar dari celah batu. Ekspresinya langsung menjadi gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, Loh Shen King Suan. Loh Shen King Suan, Li Yun dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Jelas sekali, mereka tidak tahu apa itu. Loh Shen King Suan sangat langka. Kelihatannya biasa saja dan tidak memiliki aura, tetapi dapat membantu para ahli alam Raja Surgawi meningkatkan kultifasi mereka. Efeknya setara dengan ramuan tingkat terhubung. Energi yang dihasilkannya sangat murni dan dapat langsung diserap. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Itu adalah harta yang sangat berharga. Pantas saja Feng Wu Chen begitu bersemangat. Tuan Feng, Sepertinya Anda tahu banyak tentang tumbuhan. Saya sudah membaca semua ensiklopedia pengobatan di Sky Shadow Pavilion. Saya juga tahu tentang jamu yang dijual oleh kamar dagang. Itu sebabnya saya tahu banyak. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Tuan Feng, Lihat, Masih ada lagi di sana. Ada begitu banyak Loh Shen King Suan. Seseorang menunjuk tidak jauh dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Feng, Ada Loh Shen King Suan di mana-mana. Ya Tuhan, Apa aku melihat sesuatu? Si Potian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tampak sangat terkejut. Tampaknya ini adalah tempat di mana King Suan Loh Shen diproduksi. Ada King Suan Loh Shen di celah-celah batu di sekitarnya. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Makam Surgawi memang penuh dengan harta karun. Ada begitu banyak Loh Shen King Suan. Sudah cukup bagiku untuk menerobos ke tahap tengah alam Raja Surga. 1202 Dalam waktu singkat, Feng Wu Chen dan yang lainnya masing-masing mengisi selusin botol giok dengan King Suan Loh Shen. Mereka mengumpulkan semua Loh Shen di sekitar dan semuanya tersenyum penuh semangat. Tuan Feng, kami sangat beruntung mendapatkan begitu banyak King Suan Loh Shen segera setelah kami masuk. Liu Tianyu berkata dengan penuh semangat. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum cerah di wajahnya. Feng Wu Chen tersenyum bahagia dan berkata, Pasti ada lebih banyak harta karun yang menunggu kita. Mari kita lanjutkan perburuan harta karun. Berburu harta karun memang menyenangkan. Meski berbahaya, itu mengasihkan dan mengasihkan. Six Style Flame Vanilla, Ramuan untuk memurnikan ramuan tingkat surga. Daun wangi halus roh es, Rumput kondensasi hitam ungu, Tian Xing Xi, Teratai daun tinta abadi air. Ada begitu banyak tumbuhan berharga di makam surgawi. Feng Wu Chen sangat gembira. Dia tidak tahu berapa banyak tumbuhan yang dia petik sepanjang jalan. Tuan Feng, Itu adalah kristal roh pengikis tulang. Ada banyak sekali. Si Po Tian tiba-tiba berteriak penuh semangat. Apa? Kristal roh pengikis tulang? Itu adalah harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Wajah Li Yun berubah saat dia menoleh. Oh, ada kristal roh pengikis tulang yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Mata Feng Wu Chen membelalak saat dia melihat ke arahnya dengan penuh semangat. Kristal roh pengikis tulang sangat efektif dan dapat membantu seorang kultifator meningkatkan kekuatan jiwa. Bagi pandai besi dan alkemis, Kristal roh pengikis tulang adalah harta karun tertinggi. Kristal roh pengikis tulang berwarna putih keperakan. Pandai besi dan alkemis sangat mengenalnya dan bisa mengenalinya secara sekilas. Itu benar-benar kristal roh pengikis tulang. Ini bagus. Saya pasti memiliki kesempatan untuk menjadi pandai besi kelas surga. Liu Tianyu berkata dengan penuh semangat. Dia memiliki keinginan untuk melihat ke langit dan mengaum. Dengan kristal roh pengikis tulang, patua pasti akan menjadi pandai besi kelas surga. Li Yun sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Ekstasi di hatinya terbukti dengan sendirinya. Gali dengan cepat dan bagikan dengan semua orang. Seseorang berkata dengan cemas. Tunggu, ada binatang buas mendekat. Semuanya, berhati-hatilah. Sebelum Feng Wuchen sempat melihat, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan terlihat serius. Ini sangat cepat. Aura kekerasan ini sebanding dengan Raja Langit Tahap Akhir. Li Yun mengerutkan kening dan berkata. Dia juga merasakan kecepatan tirani mendekat dengan cepat. Tidak lama kemudian, seekor ular piton hitam besar terbang melewati hutan lebat di kejauhan. Sepertinya dia tertarik dengan aroma manusia. Sangat cepat. Si Potian mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Meskipun makam surgawi dipenuhi dengan harta karun, itu sangat berbahaya. Mengaum. Dalam beberapa kedipan mata, ular piton hitam besar itu telah berhenti beberapa puluh meter dari kelompok Feng Wuchen. Ia membuka mulutnya yang besar dan terus menjentikan lidahnya, tampak ganas dan menakutkan. Mata merah piton hitam dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh, memperlakukan Feng Wuchen dan yang lainnya sepenuhnya sebagai makanan lesat. Meneguk. Si Potian, Liu Tianyu, dan yang lainnya memandang ular piton besar itu dengan ngeri. Mereka hanya berada di alam Raja Surgawi. Dalam menghadapi binatang buas dari alam Raja Surgawi tahap akhir, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bagaimana dengan Tuan Feng? Seseorang bertanya dengan khawatir. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya sepucat kertas. Presiden berkata untuk menghindari binatang itu jika kita bertemu dengannya. Ayo lari, kata Liu Tianyu ketakutan. Dia merasa sulit bernapas. Tuan Feng, binatang yang sangat menakutkan, mari kita pikirkan cara untuk melarikan diri. Si Potian berkata dengan cemas. Dia tidak sabar untuk melarikan diri. Seluruh tubuh binatang ini adalah harta karun. Bukankah sayang untuk ditinggalkan? Kalian mundur dulu, biarkan aku yang melakukannya. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan ilahi Dao Surgawi dan tahap ketiga dari tubuh tertinggi telah diaktifkan pada saat yang sama. Armor Kilin dan Sarung Tinju Dewa Naga juga diaktifkan. Tuan Feng, apakah kamu akan melawannya? Itu berada di alam Raja Surgawi tahap akhir. Li Yun bertanya dengan kaget. Dia sangat khawatir. Tuan Feng, kamu harus berhati-hati. Si Potian memperingatkan dengan cemas. Sembilan dari mereka buru-buru mundur. Feng Wuchen mencibir dengan keras, jangan khawatir. Dengeng dengungan. Kekuatan yang sangat besar melonjak dengan gila-gilaan. Pegunungan dalam radius 3000 kaki bergetar hebat, dan aura Feng Wuchen langsung melonjak ke alam Raja Surgawi tahap akhir. Alam Raja Surgawi tahap akhir. Artefak Ilahi Peringkat 9 Ekspresi Li Yun dan yang lainnya berubah drastis. Mereka memandang Feng Wuchen dengan sangat ngeri, dan mata mereka hampir keluar. Artefak Ilahi Artefak Ilahi Tuan Feng Ini, bagaimana ini mungkin? Lord Feng benar-benar bangkit dari alam Raja Surgawi tahap awal ke alam Raja Surgawi tahap akhir dalam sekejap. Seru si Potian. Dia begitu ketakutan hingga jiwanya terbang menjauh. Kekuatan tempur Tuan Feng sebenarnya sangat menakutkan. Dia naik dua level dalam sekejap. Wajah Liu Tianyu dipenuhi dengan keterkejutan. Belum lagi mereka, bahkan Feng Wuchen sendiri dikejutkan oleh kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Kombinasi kekuatan Ilahi Dao Surgawi dan tubuh tertinggi tahap ketiga benar-benar dapat membuat kekuatan tempur saya mencapai alam Raja Surgawi tahap akhir. Hati Feng Wuchen bergetar. Mengaum. Seolah merasakan ancaman dari Feng Wuchen, ular piton hitam itu meraum dan dengan ganas membuka mulutnya untuk menggigit Feng Wuchen. Kecepatannya sangat mencengangkan, seperti kilat hitam. Ledakan. Dalam sekejap mata, mulut besar ular piton hitam itu terhempas ke tanah. Dengan ledakan keras, sebuah kawah besar tercipta di tanah berbatu. Namun, sosok Feng Wuchen telah menghilang. Mengaum. Ular piton hitam itu membubung ke langit. Tampaknya marah karena tidak menggigit Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa cepat kamu, kamu tidak bisa lebih cepat dariku. Feng Wuchen mencibir. Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus, dan sejumlah besar bayangan yang terlihat jelas terkondensasi di hutan yang rumit. Itu sangat mempesona. Mengaum. Seolah merasakan penghinaan Feng Wuchen, ular piton hitam itu meraung lagi dan dengan ganas berlari menuju Feng Wuchen di udara. Auranya sangat agung, dan kekuatan mengerikan muncul dari tubuhnya. Huff, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, kata Feng Wuchen sengit. Dia segera mengulurkan tangan dan mengambil pedang dewa naga dari udara tipis. Begitu pedang ilahi muncul, aura Feng Wuchen kembali melejit. Niat pedang yang melonjak menyapu seperti badai, dan kekuatan tempurnya menjadi lebih menakutkan. Senjata ilahi. Sembilan tahap penciptaan pedang ilahi. Li Yun terkejut lagi, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Feng. Tuan Feng sebenarnya memiliki tiga. Tiga senjata ilahi. Ya Tuhan, apa aku melihat sesuatu? Liu Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia menarik nafas dalam-dalam karena terkejut. Tuan Feng memang seorang pemurni senjata ilahi. Beraninya kamu menyangkalnya. Si Po Tian juga sangat terkejut. Suara mendesing. Feng Wuchen melangkah ke udara. Dengan dentuman sonic yang memekakkan telinga, dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat keluar. Kekuatannya luar biasa. Bayangan yang padat sepertinya tidak mampu menipu ular piton hitam itu. Mata merahnya menatap tubuh Feng Wuchen. Saat ular itu mengayunkan ekornya, kecepatan ular piton itu meningkat lagi. Benar. Aku memiliki darah dewa naga di dalam diriku. Ular piton raksasa ini adalah binatang buas purba dan sangat sensitif terhadap aura. Feng Wuchen mengerutkan kening ketika dia merasakan ular piton hitam itu melaju ke arahnya. Cahaya hitam dan cahaya kemasan akan bertabrakan. Detik berikutnya, Feng Wuchen melintas ke sisi ular piton hitam itu, dan pedang dewa naga menyapu tubuh ular itu. Ding-ding-ding. Pedang dewa naga bertabrakan dengan sisik di tubuh ular piton hitam, dan suara benturan logam terdengar. Percikan api beterbangan kemana-mana, dan kekuatan dahsyat menyapu. 1203. Tidak baik. Saat Feng Wuchen masih sok, ekspresinya berubah drastis. Ekor ular piton hitam itu sudah mencambuk ke arahnya. Tuan Feng, hati-hati, si potian dan yang lainnya terkejut. Kecepatan serangan ekor ular itu sangat cepat. Feng Wuchen dalam kondisi menebas dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Ayo. Mata Feng Wuchen bersinar dengan keganasan. Dia dengan cepat menyalurkan energinya ke pedang dewa naga. Tubuh pedang itu meledak dengan cahaya kemasan, dan niat pedang yang mengerikan meledak. Seni pedang pemadam jiwa. Dewa hantu pemadam jiwa. Feng Wuchen berteriak dengan keras. Cahaya pedang tirani menyebar dengan ganas. Tubuh pedang itu dipadatkan dengan cahaya pedang yang sangat kejam dan menakutkan. Dia kemudian menebas ekor raksasa ular piton hitam itu secara langsung. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pedang suci yang berisi pancaran pedang tirani bertabrakan dengan ekor ular. Terjadi ledakan keras, dan kekuatan yang dahsyat dan menakutkan melanda. Ekspresi Feng Wuchen berubah lagi. Dia segera dikirim terbang. Ekor ularnya juga dikirim kembali. Ular piton hitam raksasa itu dengan paksa didorong mundur puluhan meter. Cedera ringan. Itu memang binatang buah spurba. Bahkan kekuatan mengerikan seperti itu tidak dapat melukainya. Feng Wuchen terkejut. Seni pedang pemadam jiwa bahkan tidak bisa melukai ular piton hitam itu. Betapa menakutkannya itu. Sisik ular piton hitam itu masih utuh setelah tumbukan. Namun cairan berwarna hijau mengalir keluar. Jelas sekali dia terluka. Tuan Feng. Melihat Feng Wuchen dikirim terbang. Si Potian dan yang lainnya berteriak panik. Kekuatan Tuan Feng memang menakutkan. Dia sebenarnya tidak terluka. Li Yun diam-diam terkejut. Dan wajah lamanya sedikit linglung. Tuan Feng sebenarnya mampu melawan ular piton hitam yang begitu menakutkan. Wajah lelaki tua lainnya juga dipenuhi keterkejutan. Feng Wuchen baru berada di tahap awal alam Raja Surga. Piton hitam itu berada pada tahap akhir dari alam Raja Surga. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Untungnya, tubuh fisik Feng Wuchen cukup kuat. Kalau tidak, dia pasti akan terluka parah. Mengaum. Ular piton hitam itu meraung kesakitan lagi dan lagi. Raungannya memekakkan telinga. Pada saat ini, ia bergegas menuju Feng Wuchen. Tuan Feng, hati-hati. Melihat ular piton hitam itu semakin marah. Si Potian dan yang lainnya dikejauhan sangat ketakutan. Sisik sekeras itu, kalau digunakan untuk menempa senjata, akan lebih baik dari besi meteorit. Bahannya masih banyak yang tersisa. Feng Wuchen berpikir. Bukan saja dia tidak takut dengan ular piton hitam, dia bahkan menggunakan sisiknya untuk menempa senjata. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga di tangannya dan mengarahkannya ke kehampaan, tampak megah dan agung. Seluruh tubuhnya keras, tapi mata dan kepalanya tidak bisa dibuat dari sisik, kan? Sudut mulut Feng Wuchen melengkung menjadi senyuman dingin. Menghadapi ular piton hitam yang melesat ke arahnya, sosok Feng Wuchen tiba-tiba menghilang. Ular piton hitam yang marah itu menerkam udara kosong. Desir, desir. Menggunakan transmisi instan, sosok Feng Wuchen berkedip terus-menerus. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak meninggalkan bayangan, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menentukan lokasinya. Mengaum Tidak dapat menangkap Feng Wuchen, ular piton hitam itu mengayunkan tubuhnya di kehampaan dan meraum terus-menerus. Jadi, sangat kuat. Ia bahkan tidak tahu di mana Tuan Feng berada. Teknik gerakan macam apa itu? Sipo Tian dan yang lainnya tercengang. Tuan Feng adalah pembunuh peraih medali emas terbaik. Tidak mengherankan jika dia memiliki teknik gerakan yang begitu kuat, tapi bukankah itu terlalu kuat? Aku bahkan tidak bisa merasakan auranya. Liu Tian terkejut. Ular piton hitam itu tidak dapat menangkap Feng Wuchen sama sekali saat dia berkedip terus-menerus. Ding, ding, ding. Detik berikutnya, Feng Wuchen melancarkan serangan hirup pikuk dengan pedang dewa naga di tangannya, menebas luka ular piton hitam itu. Suara benturan logam terdengar terus-menerus, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Gelombang aura pedang yang kuat meluncur seperti longsoran salju. Namun, serangan ganas itu tidak memberikan efek apapun. Rasanya seperti menggaruk ular piton hitam yang gatal. Sisik ular piton hitam itu terlalu keras. Hanya kekuatan aura pedang barusan yang bisa melukai ular piton hitam itu. Mengaum. Berdengung. Ular piton hitam itu meraum dengan ganas, dan kekuatan yang sangat dahsyat meletus. Pegunungan void berguncang, dan burung serta binatang yang lemah sudah ketakutan. Kekuatan ganas memaksa Feng Wuchen mundur. Binatang ini terlalu kuat, aku pasti akan dirugikan jika menghadapinya secara langsung, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Saat sosok Feng Wuchen muncul, ular piton hitam itu sudah menyerangnya dengan ganas. Melihat posturnya yang menakutkan, sepertinya ia akan menelan Feng Wuchen utuh. Pedang dewa naga berdiri di depannya. Tangan kirinya membentuk jari pedang dan menggesernya dari bawah ke atas. Api hitam langsung menyala, dan udara dingin yang menusuk tulang menyebar. Suara mendesing. Ular piton hitam itu melesat, tetapi sosok Feng Wuchen menghilang secara misterius lagi. Ular piton hitam itu meleset lagi. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di atas kepala ular piton hitam itu. Pedang dewa naga di tangannya terbakar dengan api hitam, dan dia tanpa ampun menusuk mata ular piton hitam itu. Chi! Mengaum! Dalam sekejap, ular piton hitam itu tidak bisa mengelak sama sekali. Mata merahnya tertusuk, dan ular piton hitam itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuhnya yang besar berayun dengan liar. Si Potian dan yang lainnya gemetar ketakutan saat mereka menyaksikan adegan itu terjadi. Kupikir matamu juga terbuat dari sisik. Feng Wuchen mencibir. Pedang ini sangat berbahaya bagi ular piton hitam, dan telah menyatu dengan api hitam. Rasa sakitnya sungguh tak terbayangkan. Chi! Mengaum! Feng Wuchen mencabut pedang dewa naga, lalu menusuk kepala ular piton hitam itu lagi. Darah hijau muncrat, dan ular piton hitam itu menjerit lagi. Tubuhnya yang besar jatuh dari pegunungan. Ledakan! Ular piton hitam itu jatuh ke tanah dan mati di tempat. Dari segi kekuatan, Feng Wuchen bukanlah lawannya. Namun dari segi kecepatan, Feng Wuchen tidak pernah takut. Piton hitam itu sudah mati. Si Potian dan yang lainnya terbang. Li Yun bertanya, Tuan Feng, apakah kamu baik-baik saja? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya baik-baik saja. Tuan Feng memang kuat. Anda bahkan dapat membunuh binatang buas kuno yang begitu kuat. Liu Tianyu memuji dan sangat bersemangat. Aku bukan lawannya. Kekuatan ular piton hitam ini setara dengan puncak raja langit tahap akhir. Aku hanya membunuhnya dengan memukul titik lemahnya. Feng Wuchen berkata dan menggunakan pedang dewa naga untuk membelah kepala ular piton hitam itu. Aku akan mencari inti iblisnya. Senior Li Yun, ambil sari darah ular piton hitam itu. Si Potian, kalian cepat ambil timbangannya. Kata Feng Wuchen. Tuan Feng, apakah skala ini juga merupakan harta karun? Seseorang bertanya dengan heran. Sisiknya sangat keras, bahkan lebih keras dari besi meteorik. Ini adalah bahan kelas atas untuk peralatan pemurnian. Tentu saja, itu adalah harta karun. Feng Wuchen tertawa. Lebih keras dari besi meteorik. Si Potian dan yang lainnya terkejut dan segera mengambil tindakan. Menemukannya, Feng Wuchen sangat senang dan mengeluarkan inti iblis hijau. Itu seukuran ember dan memancarkan aura yang keras dan kuat. Tuan Feng, ini adalah sari darah ular piton hitam. Li Yun segera mengambil sari darahnya. Dengan sisik, esensi darah, dan inti iblis, kita dapat sepenuhnya menyempurnakan baju besi pertahanan yang kuat. Kita bahkan mungkin bisa memadatkan jiwa ular piton hitam. Panen ini tidak sedikit. Feng Wuchen tertawa gembira. Dalam waktu kurang dari dua jam, semua sisik ular piton hitam itu telah hilang. Ada lebih dari seribu skala besar, cukup bagi Feng Wuchen untuk menyempurnakan sejumlah besar artefak kelas atas. 1204. Dengan begitu banyak skala, aku akan membuat baju besi pertahanan untuk Xiao-Xiao dan Qingyang. Akan sangat bagus jika saya bisa memadatkan jiwa ular piton hitam. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tuan Feng, bagaimana kita menghadapi ular piton hitam sebesar itu? Si Potian bertanya setelah menerima timbangan. Potong dagingnya. Ular piton hitam ini adalah binatang purba, dan kerangkanya juga merupakan harta karun yang dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dua jam berlalu, dan ular piton hitam besar itu dibersihkan seluruhnya oleh kelompok Feng Wuchen. Pavilion bayangan langit. Hembusan udara dingin menyebar dari istana Tian Ming. Ling Er, kamu baik-baik saja. Ayah akan segera menyadarkanmu, tunggu saja beberapa hari lagi, kata Tian Ming bersemangat sambil melihat peti es kristal di depannya. Di dalam peti mati es kristal, seorang gadis kecil yang lucu terbaring dengan tenang. Dia seharusnya menjadi gadis kecil yang lincah, tapi sekarang dia terbaring dengan damai. Gadis kecil itu adalah putri Tian Ming, Ling Er. Tian Ming telah menunggu selama puluhan tahun, dan akhirnya kesempatan itu datang. Melihat gadis kecil berwajah pucat itu, sungguh memilukan. Ling Er, tahukah kamu, saat Win Sado memberitahu ayah bahwa masih ada harapan, tahukah kamu betapa bahagiannya ayah? Kata Tian Ming penuh semangat, air mata mengalir di wajahnya. Win Sado mengatakan bahwa ada cara untuk menghidupkan kembali Ling Er, ayah percaya bahwa dia dapat menghidupkan kembali Ling Er. Jika ibumu tahu, dia akan sangat senang. Tian Ming menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Ling Er telah dibekukan terlalu lama. Bahkan jika Win Sado dapat membantu Ling Er memadatkan jiwanya, itu tidak cocok untuk menyatu dengan tubuhnya, suara Ying Hun terdengar. Tian Ming menyapa Master Pavilion. Tian Ming buru-buru berlutut dan menyeka air mata di matanya. Tidak perlu bersikap sopan, kata Ying Hun ringan, memberi isyarat agar Tian Ming bangun. Tian Ming berkata dengan hormat, tidak bisakah kekuatan apiku melakukannya. Tubuh Ling Er lemah, dan dia masih anak-anak. Dia tidak tahan, bahkan dengan pil. Ying Hun menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tian Ming bertanya dengan cemas, ekspresinya menjadi cemas. Ying Hun tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Kamu bisa pergi dan mencari obat atribut api yang lembut. Tapi obat itu pasti sangat lemah, kalau tidak maka akan merusak tubuh Ling Er. Cairan roh atribut api yang lembut. Bagus, saya akan pergi ke kamar dagang domain roh untuk mencarinya. Tian Ming segera pergi ke kamar dagang. Melihat dengan ramah gadis kecil di peti mati es, Ying Hun tersenyum dan berkata, gadis kecil yang lucu. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di dalam makam surgawi, kelompok Feng Wuchen melanjutkan perburuan harta karun mereka. Sepanjang perjalanan, dia tidak tahu berapa banyak harta yang telah diperolehnya. Ramuan obat, semua jenis harta surgawi, inti iblis dari binatang buas, dan bahkan harta yang ditinggalkan oleh para ahli yang jatuh. Tuan Feng, hanya dalam tiga hari, kita telah menuai panen besar. Perjalanan ke makam surgawi ini tidak sia-sia. Sipo Tian tertawa kegirangan. Hadiah dari konferensi armorer ini lebih berharga dibandingkan sebelumnya. Liu Tianyu tersenyum penuh semangat. Itu benar, harta kita yang dijumlahkan puluhan kali lebih berharga daripada alat abadi dan seni abadi. Seseorang tertawa dalam ekstasi. Melihat orang-orang yang bersemangat, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, jangan mengungkapkan harta karun itu saat kamu keluar, atau kamu akan menjadi sasaran. Ya, ya, ya. Tuan Feng benar. Kita harus merahasiakannya. Sipo Tian buru-buru berkata. Ayo pergi ke lembah di depan. Pasti ada harta karun di sana. Feng Wuchen berkata dan memimpin jalan menuju lembah. Lembah itu dipenuhi bunga, burung, dan bunga harum. Pemandangannya menyenangkan. Air terjun kecil mengalir turun dari lereng gunung, menambah warna pada lembah. Aroma tumbuhan sangat kuat, dan energi spiritualnya padat. Pasti ada tumbuhan langka dan harta surgawi yang berharga. Feng Wuchen sangat gembira. Beberapa menit kemudian, rombongan Feng Wuchen tiba di lembah. Wow, saya tidak menyangka makam surgawi memiliki pemandangan yang begitu indah. Sangat cantik. Ini hanyalah surga di bumi. Aku belum pernah melihat lembah yang begitu indah. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Benar-benar surga dengan pegunungan dan sungai. Kelompok Feng Wuchen langsung tertarik dengan keindahan lembah tersebut. Mereka diam-diam takjub dengan keajaiban alam. Ini juga pertama kalinya aku melihat pemandangan yang begitu indah. Sangat tepat menyebut tempat ini lembah seratus bunga. Seru Feng Wuchen. Ia pun tertarik dengan keindahan lembah tersebut. Tuan Feng, ada begitu banyak bunga dan tumbuhan aneh. Mungkinkah semuanya tanaman obat yang berharga? Si Potian menunjuk ke lautan bunga dan bertanya. Kebanyakan memang demikian, tetapi Anda harus berhati-hati. Tempat dengan energi spiritual yang padat dan wewangian khusus sangatlah beracun, Feng Wuchen memperingatkan. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan kelainan, Feng Wuchen berkata, semuanya, mari kita berpencar dan melihat. Lembah ini kaya akan energi spiritual. Pasti ada banyak harta karun yang lahir dari langit dan bumi. Oke, si Potian dan yang lainnya bergegas keluar seperti setan memasuki desa. Selama itu adalah harta karun, tidak pernah ada terlalu banyak. Feng Wuchen berjalan menuju lautan bunga. Sebagai perbandingan, Feng Wuchen lebih menyukai tanaman obat yang berharga. Bagaimanapun, nilai ramuan itu sangat tinggi. Kebanyakan dari ramuan tersebut adalah tumbuhan yang digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat bawaan. Hanya ada sedikit tumbuhan berharga ini di kamar dagang. Perjalanan ke makam surga ini tidak sia-sia. Melihat ramuan yang berharga dan kuat itu, Feng Wuchen sangat gembira. Rumput matahari api guntur. Ini dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat surga. Ini adalah obat mujarab dengan atribut api. Ini dapat membantu ahli atribut api Heaven Monarch meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Setidaknya tiga kali lebih cepat. Rumput berkobar hati ungu. Menggunakan ramuan obat yang sama untuk memurnikan ramuan, ia dapat memurnikan ramuan tingkat bawaan. Itu cukup untuk membantu para ahli dewa langit meningkatkan budidaya mereka. Juga, Feng Wuchen tersenyum cerah sambil memetik ramuan berharga itu dengan liar. Sekilas lautan bunga tampak padat. Kebanyakan dari mereka adalah tumbuhan yang berharga. Panen kali ini tidak sedikit. Tuan Feng, cepat datang. Ada sebuah gua tempat tinggal di sini. Liu Tianyu, yang sedang mencari harta karun di kejauhan, tiba-tiba berteriak pada Feng Wuchen. Gua tempat tinggal. Liu Yun sedikit mengernyit dan menoleh. Dia berkata dengan heran, ada sebuah gua tempat tinggal di makam surga. Kenapa ada gua tempat tinggalnya? Setelah bertahun-tahun, gua tempat tinggalnya seharusnya sudah lama menghilang. Feng Wuchen juga bingung. Lalu, dia pergi. Liu Yun dan yang lainnya juga melintas. Masih ada sebuah gua tempat tinggal di makam surga. Artinya, ia tertinggal dari zaman dahulu. Atau mungkin, ketika makam surga disegel, masih ada ahli yang terluka parah yang bersembunyi di kegelapan untuk menyembuhkan luka mereka. Pintu masuk gua tempat tinggalnya ditutupi jaring laba-laba. Pintu masuk gua itu gelap gulita. Itu misterius dan sedikit menakutkan. Ini benar-benar sebuah gua tempat tinggal. Terlebih lagi, ini adalah gua tempat tinggal buatan manusia. Ini bukan keberadaan alami. Makam surga telah disegel selama bertahun-tahun, tetapi masih dapat dilestarikan. Feng Wuchen membenarkan. Tuan Feng, haruskah kita masuk dan melihatnya? Mungkin ada harta karun yang sangat kuat, kata Liu Tianyu bersemangat. Ya, ya, ya. Ayo masuk dan lihat. Karena kita sudah ada di sini, kita tidak boleh melewatkan harta karun itu. Si Po Tian tampak tidak sabar. Saat dia berbicara, dia memimpin dan masuk. Namun, saat Si Po Tian membersihkan jaring laba-laba dan melangkah ke dalam gua, pintu masuk yang gelap gulita tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Kemudian, kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dan langsung membuat Si Po Tian terbang. 1205. Off. Tanpa peringatan apapun, Si Po Tian memuntahkan seteguk darah akibat dampak kekuatan mengerikan itu, dan tubuhnya terlempar. Penghalang. Ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah saat dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk menarik Si Po Tian kembali. Si Po Tian, Liu Tianyu dan yang lainnya terkejut. Sebenarnya ada penghalang. Kenapa aku tidak merasakan energi apapun? Si Po Tian yang terluka parah berkata dengan kaget, wajahnya langsung pucat. Memang tidak ada fluktuasi energi di dalam gua. Bahkan Feng Wuchen tidak merasakan sesuatu yang aneh. Penghalang tidur. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil Triple Life Heaven Origin dan memberikannya kepada Si Po Tian untuk menyembuhkan luka-lukanya. Penghalang tidur. Liu Yun dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan kaget. Mereka belum pernah mendengar tentang penghalang yang bisa tidur. Karena sudah terlalu lama dan penghalangnya terlalu kuat, ia tertidur lelap. Orang yang memasang penghalang memiliki kultivasi yang sangat menakutkan, setidaknya di tingkat Kaisar Langit. Untuk bertahan begitu lama di makam surgawi, untungnya, penghalang itu sudah ada sejak lama dan kekuatannya telah banyak melemah. Kata Feng Wuchen. Tingkat Kaisar Surgawi, Si Po Tian menelan seteguk air liur karena ketakutan. Diam-diam dia senang karena dia hanya terluka parah. Di makam surgawi, selain bahaya yang terlihat di permukaan, masih banyak bahaya tersembunyi yang tidak kita ketahui. Kita harus lebih berhati-hati. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Cedera serius Si Po Tian adalah contohnya. Kalian mundur dulu. Biar aku coba. Feng Wuchen berkata dan segera memanggil api hitam itu. Desir. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan api hitam terbang menuju pintu masuk gua. Bam. Api hitam bertabrakan dengan penghalang dan melahap kekuatan penghalang dengan gila-gilaan. Api Tuan Feng sebenarnya memiliki kemampuan melahap yang mengerikan. Li Yun terkejut. Jadi, sangat kuat. Api sejati Tuan Feng melahap kekuatan penghalang itu. Seru Liu Tianyu, semuanya melebarkan mata. Kekuatan penghalang sudah banyak melemah. Kalau tidak, aku tidak akan mampu memblokir kekuatan penghalang. Feng Wuchen berkata, diam-diam menantikan harta apa yang akan ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di gua ini. Beberapa menit kemudian, ketika penghalang telah melemah sampai batas tertentu, Feng Wuchen mengeluarkan sarung tangan Dewa Naga miliknya, mengaktifkan kekuatan ilahi hukum alamnya, dan meninju ke arah penghalang di pintu masuk gua. Ledakan. Berdengung. Ukulan yang sangat mendominasi. Dengan ledakan, penghalang di pintu masuk gua hancur. Kekuatan dahsyat itu mengguncang seluruh gunung. Faktanya, Feng Wuchen tidak perlu mendobrak penghalang sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan spatial transferens untuk masuk, tapi dia tidak melakukannya. Pesonanya hancur, dan aura kuno keluar dari gua. Seperti yang diharapkan dari Tuan Feng. Anda memecahkan penghalang dengan begitu mudah. Si Potian buru-buru memuji. Tempat tinggal pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, harta karunnya pasti tidak sedikit. Liu Tianyu berkata dengan penuh semangat, ingin segera masuk, tetapi juga takut akan bahayanya. Kamu harus berhati-hati, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh dan memimpin untuk memasuki gua. Pesonanya hancur, tidak ada aura kuat di dalam gua. Tapi Feng Wuchen dan yang lainnya juga tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka. Gua itu tidak dalam, hanya panjangnya 10 meter. Sesampainya di bagian terdalam gua, mereka juga tidak menemukan bahaya apapun. Gua itu tidak besar, beberapa puluh meter persegi, benar-benar kosong. Tidak mungkin, kan, tidak ada sama sekali. Masuk untuk melihat, si potian dan yang lainnya tercengang. Gua beberapa puluh meter persegi itu sebenarnya kosong, benar-benar melebihi imajinasi Feng Wuchen dan yang lainnya. Pesona yang begitu kuat dipasang di pintu masuk gua, tapi tidak ada apa-apa di dalam gua. Apa yang dilakukan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi ini? Liu Tianyu berkata dengan kesal, sangat kecewa. Memang benar, semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Pesona yang begitu kuat dipasang di pintu masuk gua, tidak ada alasan gua itu kosong, kata Li Yun sambil mengerutkan kening. Apa yang dikatakan senior Li Yun sangatlah benar. Kalian semua tidak boleh tertipu oleh apa yang kalian lihat di depan mata kalian. Ini semua hanyalah ilusi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ilusi, si potian dan yang lainnya tercengang satu demi satu. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak tahu sama sekali. Ini adalah formasi ilusi yang sangat biasa. Aura kuno sepenuhnya menutupi aura formasi ilusi. Bahkan jika kita adalah seorang ahli, sangat sulit untuk mendeteksinya, Feng Wuchen menjelaskan. Jadi begitu, si potian dan yang lainnya menganggupkan kepala satu demi satu. Selesai berbicara, tangan kanan Feng Wuchen membentuk segel sederhana. Detik berikutnya, formasi ilusi gua menghilang, seketika menjadi pemandangan yang tidak terduga. Aura yang sangat mengerikan langsung menyelimuti seluruh gua, mengejutkan hingga Feng Wuchen dan yang lainnya hampir tercekik, kulit mereka masing-masing menjadi pucat. Itu memang pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Feng Wuchen sangat khawatir di dalam hatinya. Ini adalah kekuatan alam Kaisar Surgawi. Li Yun berteriak kaget, kengerian terlihat di seluruh wajahnya. Apakah pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit masih hidup? Si potian berkata dengan khawatir, ketakutan, tubuhnya langsung jatuh ke tanah, tidak berdaya menahan tekanan yang mengerikan ini. Jangan panik, ini hanyalah kekuatan. Gua itu tidak memiliki aura kehidupan apapun, kata Feng Wuchen buru-buru. Kata-kata Feng Wuchen tanpa sadar membuat pikiran mereka tenang. Jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi masih hidup, mereka pasti sudah mati. Terlebih lagi, mereka pasti sudah mati saat masih berada di dalam gua. Formasi ilusi menghilang. Itu masih gua aslinya. Hanya saja terjadi beberapa perubahan. Di dalam gua, tidak lagi kosong sepenuhnya. Ada meja batu tambahan di tengah gua. Tiga benda diletakkan di atas meja batu. Ada juga seberkas cahaya darah yang tergantung di atas meja batu. Cahaya darah menyelimuti gua. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dari cahaya darah. Esensi darah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Feng Wuchen sangat gembira. Itu sebenarnya adalah kekuatan esensi darah dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit. Si Potian dan yang lainnya tercengang karena terkejut, tidak menyangka bahwa mereka masih bisa menemukan harta karun seperti itu di dalam gua. Tiga benda di atas meja batu, cincin penyimpanan, peta, dan gulungan. Ketiga benda itu semuanya ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi sebelum dia meninggal. Ada juga cincin penyimpanan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Ada juga peta harta karun dan gulir. Si Potian dan yang lainnya bersorak kegirangan, seolah menemukan benua baru. Ini adalah diagram kehidupan mengambang Dao Surgawi. Feng Wuchen yang bermata tajam mengenali bahwa diagram di atas meja batu sekilas adalah diagram kehidupan mengambang Dao Surgawi. Pantas saja orang-orang di alam Surgawi tidak bisa menemukannya selama ini. Ternyata sebenarnya ada satu di makam Surgawi. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen menemukan diagram kehidupan mengambang Dao Surgawi di makam Surgawi. Ini jelas merupakan penemuan besar. Peta harta karun ini milikku. Esensi darah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi adalah milik kalian. Memanfaatkan fakta bahwa Li Yun dan mereka semua tidak meliriknya lagi, Feng Wuchen langsung memasukkan diagram kehidupan mengambang Dao Surgawi ke dalam cincin penyimpanan. Sebagai perbandingan, diagram kehidupan mengambang Dao Surgawi adalah yang paling berharga. Tuan Feng, Anda benar-benar akan berbagi esensi darah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dengan kami. Seorang lelaki tua bertanya dengan kaget, jelas tidak percaya. Tuan Feng, saya tidak salah dengar, kan? Ini adalah esensi darah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Anda tidak menginginkannya. Si Potian membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. Masing-masing dari mereka bahkan mengira mereka salah dengar. Meskipun esensi darahnya sangat kuat, ia perlu menghabiskan waktu untuk memurnikannya. Aku tidak punya banyak waktu. Feng Wuchen dengan santai menemukan alasan dan tidak mengungkapkan informasi apapun mengenai diagram kehidupan mengambang Dao Surgawi sama sekali. 1206. Esensi darah dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi benar-benar mengerikan. Bahkan jika itu dibagikan oleh 10 orang, itu juga cukup bagi Feng Wuchen untuk dengan lancar menerobos ke alam Raja Surgawi tingkat menengah. Tapi Feng Wuchen lebih tertarik pada lukisan kekosongan Dao Surgawi. Itu mencatat metode penanaman mistik. Itu benar-benar lebih berharga daripada esensi darah pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit. Selain itu, Feng Wuchen bahkan memperoleh harta alam dalam jumlah besar di makam Surgawi dan tidak takut budidayanya tidak dapat maju. Tuan Feng, apakah Anda yakin tidak menginginkannya? Si Potian bertanya dengan ragu. Dikonfirmasi dan dipastikan, esensi darah yang ditinggalkan oleh tokoh dikdaya Kaisar Surgawi pasti diperuntukkan bagi orang yang ditakdirkan. Oleh karena itu, kalian juga punya bagian, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Si Potian dan yang lainnya membungku berulang kali dengan gembira untuk mengucapkan terima kasih. Awalnya, mereka mengira Feng Wuchen pasti tidak akan berbagi esensi darah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dengan mereka. Namun hasilnya justru sebaliknya. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Peta harta karun apa itu? Tuan Feng nampaknya sangat mengkhawatirkan hal itu, Gumam Li Yun diam-diam namun tidak berkata apa-apa juga. Yang lain secara alami juga tahu bahwa peta itu tidak sederhana. Tapi karena Feng Wuchen sudah menyerahkan esensi darah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, mereka juga tidak berani mengatakan apapun. Sekalipun Feng Wuchen tidak memberi mereka apapun, mereka juga tidak berani melakukan apapun. Jangan lupa bahwa Feng Wuchen adalah ahli penyempurnaan artefak tingkat dewa di hati mereka. Dari segi kekuatan, dia kalah dengan Feng Wuchen. Dalam hal kekuatan jiwa, dia bahkan lebih rendah lagi. Bagi Feng Wuchen, yang bisa dibagikan kepada mereka sudah seperti pai daging yang jatuh dari langit. Oleh karena itu, bisa mendapatkan esensi darah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, mereka sudah sangat puas. Gulungan ini dilepaskan sendirian, mungkin itu adalah metode budidaya yang dikembangkan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, tebak Feng Wuchen. Pada saat yang sama, dia membuka gulungan itu untuk melihatnya. Li Yun dan yang lainnya juga datang untuk memeriksanya. Ini memang metode budidaya seni abadi, dan bahkan memiliki atribut es. Metode budidaya semacam ini agak langka. Kekuatan senior ini pasti sangat menakutkan ketika dia masih hidup, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Metode budidaya seni abadi, Sipotian dan yang lainnya menarik napas dingin karena terkejut. Buatlah salinannya, dan gulungan itu akan menjadi milikku. Feng Wuchen berkata dengan murah hati, tidak bermaksud mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Apakah kita juga mendapat bagian? Sipotian bertanya dengan heran. Bukankah Tuan Feng ini terlalu baik? Esensi darah para tokoh dikdaya Kaisar Langit dibagikan kepada mereka, dan metode penanaman seni abadi juga dibagikan kepada mereka. Ini hanyalah Bunda Suci. Teknik kultivasi ini tidak berguna bagi saya, jadi tidak masalah jika saya membaginya dengan Anda. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen menyimpannya untuk para prajurit kuil Dewa Naga yang akan terbang ke alam surga di masa depan. Seni Dewa Naga tertinggi Feng Wuchen jauh lebih kuat daripada seni abadi, jadi dia tidak perlu mengolahnya. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Sipotian dan yang lainnya membungkuk lagi sebagai rasa terima kasih. Perjalanan menuju makam surgawi bisa dikatakan mendapatkan banyak manfaat. Adapun cincin penyimpanan terakhir, Feng Wuchen menghapus jejak jiwanya dan menuangkan energinya ke dalamnya untuk memeriksanya. Jumlah harta karun di dalam cincin penyimpanan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi bisa dibilang sangat besar. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, harta yang dia kumpulkan dalam hidupnya sangat banyak. Harta karun surgawi, batu roh surgawi, seni abadi, artefak abadi, pil obat, ramuan obat, bahan pemurnian, Feng Wuchen berkata sambil memeriksa. Hem, ini adalah fajra sepuluh ribu tahun. Saat dia melihatnya, Feng Wuchen terkejut. Besar. Keberuntungan saya sangat bagus, saya benar-benar menemukan harta karun ini, dan jumlahnya ada dua belas. Saya akhirnya bisa menyempurnakan harta dharma yang dapat menekan kultivasi. Feng Wuchen sangat gembira dan menyimpannya di ring penyimpanannya. Fajra sepuluh ribu tahun adalah material yang sangat berat dan istimewa. Adalah tepat bagi Feng Wuchen untuk memurnikan harta dharma yang dapat menekan kultivasi dan memperkuat tubuh pada saat yang bersamaan. Cincin penyimpanan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, artefak abadi yang kuat, dan seni abadi, Feng Wuchen mengutamakan penjarahan. Selama itu adalah sesuatu yang lebih berharga, Feng Wuchen juga menjarahnya terlebih dahulu sebelum akhirnya membagikannya kepada orang lain. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi seharusnya tidak memiliki harta dharma yang menjadi sumber kehidupan. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Feng Wuchen diam-diam bingung. Artefak abadi di dalam ring penyimpanan jelas bukan harta dharma sumber kehidupan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Semuanya? Lihat apa lagi yang ada di sana, kata Feng Wuchen, tatapannya memandang ke setiap sudut tempat tinggal. Sebagai tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, harta dharma yang menjadi sumber kehidupan mutlak diperlukan. Sebagai pembangkit tenaga listrik Kuno, harta dharma darah kehidupan pemilik tempat tinggal adalah artefak abadi atau artefak ilahi. Itu pasti di dalam tempat tinggalnya, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, mengamati dengan cermat, tidak melepaskan tempat manapun. Tuan Feng, tempat tinggal ini sangat kecil. Selain harta karun yang kami temukan, tidak ada yang lain, kata Liu Tianyu. Melihat sekeliling, dia tidak menemukan apapun. Tidak menemukan apapun, si potian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Alis Feng Wuchen sedikit berkerut, dan dia berpikir, tidak mungkin, apakah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tidak memiliki harta dharma yang menjadi sumber kehidupan. Tidak ada pesona, tidak ada susunan, dan tidak ada aura harta karun dharma yang hidup, di mana lagi bisa disembunyikan. Feng Wuchen diam-diam bingung. Tuan Feng, apa yang kamu cari? Melihat Feng Wuchen mengerutkan kening, si potian bertanya dengan rasa ingin tahu. Cincin penyimpanan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tidak memiliki harta dharma yang menjadi sumber kehidupan. Ini benar-benar mustahil, cincin itu harus disembunyikan di dalam kediamannya, kata Feng Wuchen. Harta karun dharma kehidupan, saat itulah semua orang bereaksi. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tidak memiliki harta dharma yang menjadi sumber kehidupan? Di dalam tempat tinggal, selain bebatuan gunung, tidak ada yang lain. Mungkinkah tersembunyi di dalam dinding batu? Li Yun mengerutkan kening dan menebak. Seorang lelaki tua buru-buru mendesak esensi Surgawi Atribut Bumi, menekan telapak tangannya ke dinding batu untuk menyelidikinya. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Feng, tidak ada apa-apa. Batu gunung. Feng Wuchen mengerutkan kening sekali lagi, sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera menghancurkan meja batu itu dengan telapak tangan. Di dalam tempat tinggalnya, hanya ada meja batu. Tidak ada apapun di dalam dinding batu. Feng Wuchen menebak bahwa itu adalah meja batu. Seperti yang diharapkan. Menghancurkan meja batu dengan telapak tangan, segera ada cahaya biru menyelaukan yang memancar. Aura yang sangat kuat langsung memenuhi seluruh tempat tinggal. Mendesis. Aura yang sangat kuat ini mengejutkan hingga Sipotian dan mereka semua menarik napas dingin, mata mereka melebar hingga ekstrim. Artefak Ilahi. Ini adalah artefak ilahi. Li Yun kehilangan ketenangannya dan berteriak kaget. Artefak Dewa Kuno. Harta Dharma Sumber Kehidupan Pembangkit Tenaga Listrik Kaisar Surgawi. Sipotian sangat terkejut, seluruh tubuhnya gemetar. Tuhanku, ini sebenarnya adalah artefak ilahi. Aura kuat ini seribu kali lebih kuat dari artefak abadi. Liu Tianyu dan yang lainnya terkejut dan terkejut. Ternyata ada belenggu yang dipasang. Belenggu ini menutupi aura artefak Dewa itu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Menemukan Harta Dharma Sumber Kehidupan Pembangkit Tenaga Listrik Kaisar Surgawi, Feng Wuchen akhirnya menenangkan pikirannya. Di atas meja batu yang hancur, yang muncul di mata Feng Wuchen dan yang lainnya adalah Liontin Giyok yang memancarkan cahaya biru. Liontin Giyok ini adalah artefak Dewa Kuno. Pantas menjadi artefak Dewa Kuno, sungguh kuat. Ini seharusnya menjadi harta ajaib untuk meningkatkan kekuatan tempur. Harta Dharma Dara Kehidupan Pembangkit Tenaga Listrik Kaisar Surgawi sama sekali tidak sederhana, kata Feng Wuchen sambil tersenyum gembira. Feng Wuchen memberi isyarat pada tangannya, Liontin Giyok itu terbang ke telapak tangannya. Artefak Ilahi yang begitu kuat, Feng Wuchen tentu saja tidak akan membaginya dengan mereka. Selamat kepada Tuan Feng karena telah memperoleh artefak Dewa Kuno. Sipo Tian berkata dengan gelisah. Selamat kepada Tuan Feng karena telah memperoleh artefak Dewa Kuno. Liu Tianyu dan yang lainnya juga memberi selamat satu demi satu. Mengenai artefak ilahi, tidak ada satupun yang berani memikirkannya. 1207 Dalam beberapa hari berikutnya, kelompok Feng Wuchen mencari harta karun di mana-mana dan mengumpulkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Perjalanan ke makam surgawi membuat mereka kembali dengan hasil panen yang melimpah. Esensi darah dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi saja sudah cukup untuk membuat mereka sangat gembira, apalagi banyak harta alam. Setelah tujuh hari perburuan harta karun berakhir, Jiwa Putih menjemput Feng Wuchen dan yang lainnya di pintu masuk lalu pergi. Ola utama persekutuan pandai besi. Saya yakin Tuan Feng pasti mendapatkan banyak hal dalam perjalanan ke makam surgawi. Saya ingin tahu apakah Anda menemui bahaya. Jiwa Putih bertanya dengan hormat sambil tersenyum. Kami memang memperoleh banyak hal di makam surgawi. Ada harta karun di mana-mana. Selain bertemu dengan binatang buas kuno Raja Langit Tahap Akhir, tidak ada bahaya lain. Kami tidak masuk jauh ke dalam untuk menghindari kekhawatiran para dewa surgawi yang ganas. Binatang buas, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Presiden, kekuatan Tuan Feng sangat kuat. Dia bisa membunuh binatang buas Raja Langit Tahap Akhir sebagai Raja Langit Tahap Awal. Sipo Tian berkata dengan gelisah. Mengingat pemandangan yang sangat mendebarkan saat itu, dia masih merasa agak takut sekarang. Itu benar. Dia baik-baik saja bahkan setelah dihantam oleh binatang buas kuno. Liu Tianyu terus menambahkan. Mendengar itu, Yang Kian Xiao tersenyum dan berkata, Tuan Feng adalah pembunuh medali emas pavilion bayangan langit. Tentu saja, kekuatannya sangat kuat. Baguslah kamu bisa kembali dengan selamat. Jiwa Putih mengangguk. Sipo Tian dan yang lainnya tidak menyebutkan masalah kediaman pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit. Bagaimanapun, Feng Wuchen memerintahkan mereka untuk tidak membocorkan apapun. Presiden, saya masih memiliki urusan penting lainnya. Saya permisi dulu. Setelah obrolan sederhana, Feng Wuchen bangkit dan pergi. Ini urusan Tian Ming, kan? Tuan Feng, berhati-hatilah, kata Jiwa Putih dengan hormat dan secara pribadi mengirim Feng Wuchen keluar dari Aula Utama. Tuan Feng, berhati-hatilah, Yang Kian Xiao dan yang lainnya berkata dengan hormat satu demi satu. Setelah Feng Wuchen pergi, Jiwa Putih memerintahkan, Manghun, lindungi Tuan Feng secara rahasia. Pastikan Tuan Feng kembali ke pavilion bayangan langit dengan selamat. Iya, suara hormat Manghun terdengar dari istana. Manghun adalah tokoh dikdaya alam dewa surgawi di persekutuan Pandai Besi. Kekuatannya sangat ganas. Melindungi Feng Wuchen secara rahasia sama sekali tidak masalah. Setelah meninggalkan persekutuan pengrajin, Feng Wuchen bergegas kembali ke pavilion bayangan surgawi di Ibu Kota Roh. Tian Ming sudah dengan cemas menunggu di pavilion bayangan langit. Bondar mandir, menunggu Feng Wuchen kembali. Tuan Tian Ming, apa yang terjadi padamu? Kenapa dia terburu-buru? Apakah terjadi sesuatu? King Liu bertanya dengan ragu. Dia belum pernah melihat Tian Ming begitu cemas dan gelisah. Tidak apa-apa. Tunggu KCKG kembali. Tian Ming menjawab dengan santai. Menunggu KCKG. King Liu tercengang. Bukankah dia baru saja pergi ke persatuan pengrajin untuk mencari Feng Wuchen belum lama ini? Kenapa kamu belum kembali? Tian Ming bertanya dengan cemas sambil berjalan bondar mandir, sama sekali mengabaikan King Liu. Jangan khawatir, KCKG sedang dalam perjalanan pulang. Sado perlahan keluar dari aula. Salam, Master pavilion. King Liu dan Tian Ming buru-buru membungkuk hormat. Sado berkata dengan lemah, bahkan patua tidak bisa mengatakan apakah KCKG memiliki kepercayaan diri untuk menghidupkan kembali lingar. Jangan terlalu berharap. Aku tahu, tapi kita harus berusaha apapun yang terjadi. Tian Ming menjawab dengan hormat. Apa? Bangkitkan lingar. Ekspresi King Liu berubah drastis saat seluruh tubuhnya menegang. KCKG punya kemampuan seperti ini. Menekan keterkejutan di hatinya, King Liu bertanya, Master pavilion, apakah KCKG benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati? Patua juga tidak tahu, tapi dia bilang masih ada harapan, jadi itu mungkin saja terjadi. Kalau tidak, KCKG tidak akan mengatakan itu. Bayangan menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana ini mungkin? King Liu terkejut lagi. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Suara mendesing. Kecepatan Feng Wuchen sangat mencengangkan. Saat ini, dia sudah sampai di perbatasan antara ibu kota surga dan ibu kota roh. Jiwa lingar kuat, dan tubuhnya masih berada di dalam peti mati es. Dengan daging, darah, dan jiwanya, menggunakan seni rahasia dan kekuatan jiwa Dewa Naga jahat, aku seharusnya bisa mereformasi tubuh jiwa lingar. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil terbang. Guru dapat membuat pil kondensasi jiwa yang kuat. Jiwa alat pedang Dewa Naga ditransmisikan. Lingar baru berusia 4 tahun. Dia tidak bisa menahan kekuatan pil apapun. Sekalipun itu cairan roh, pil itu harus sangat lembut. Pil kondensasi jiwa tidak akan berfungsi. Tubuh lingar telah disegel dalam es selama beberapa dekade dan sangat lemah. Dia membutuhkan elemen api yang sangat lembut untuk mengusir hawa dingin. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Tubuh anak berusia 4 tahun terlalu lemah. Saya khawatir akan sulit mengusir hawa dingin. Setelah disegel dalam es selama beberapa dekade, kondisi tubuhnya sudah memburuk. Tubuh itu masalah kecil. Yang utama adalah raga jiwanya. Selama dia bisa mereformasi raga jiwanya, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki raga. Feng Wuchen mengerutkan kening. Suara mendesing. Deng, dengungan. Pada saat ini, saat Feng Wuchen melangkah ke panggung bumi ibu kota jiwa, lampu listrik ungu yang menakutkan meledak dari puncak gunung di bawah. Itu secepat kilat, dan kemanapun ia melewatinya, kehampaan akan bergetar. Raja langit tingkat menengah. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan segera menghindari serangan lampu listrik. Dia menatap sumber serangan itu dengan mata dinginnya. Seorang pria parubaya perlahan terbang dari puncak gunung, dan aura pembunuh dingin yang menggigit terpancar. Dia tidak datang dengan niat baik. Kamu tidak lemah. Feng Wuchen mengamati pria itu. Kamu pasti Feng Ying. Pria parubaya itu bertanya dengan acuh-ta'acuh sambil mengamati Feng Wuchen dengan mata dinginnya. Apakah kamu belum menebaknya? Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun. Dia tersenyum dan berkata, biar ku tebak. Selain istana kaisar roh ilahi, hanya sekte liuli dan istana dewa bulan yang ingin membunuhku. Sekte liuli dibantai olehku, dan istana kaisar roh ilahi tidak akan melakukannya. Aku tidak akan mengirim Raja Langit tingkat menengah untuk membunuhku. Kamu seharusnya berasal dari istana dewa bulan. Kamu menebak dengan benar. Pria parubaya itu menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kiyu Kingshan mengirimu untuk membunuhku. Feng Wuchen bertanya. Apakah ada perbedaan? Pria itu bertanya dengan dingin. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tentu saja ada perbedaan. Jika Kiyu Kingshan mengirimu untuk membunuhku, hutang ini akan menjadi tanggungannya. Jika saatnya tiba, aku akan membunuh jalanku ke istana dewa bulan dan mengambil nyawanya. Jika Kiyu Kingshan tidak mengirimu, maka aku akan membantai istana dewa bulan. Sombong sekali. Berikan aku hidupmu. Pria itu berteriak dengan dingin. Matanya menyipit dan memancarkan aura pembunuh yang ganas. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, pria itu tiba-tiba menginjak kehampaan. Terjadi ledakan yang kuat dan memekatkan telinga. Sosoknya menyerbu Feng Wuchen secepat kilat. Auranya sangat agung, dan serangannya sangat dahsyat. Berdengung. Energi yang sangat kuat keluar dari tubuh pria itu. Auranya langsung melonjak ke alam raja surga tahap akhir. Oh, tidak sederhana. Anda sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat seperti itu. Pantas saja kamu punya nyali untuk membunuhku. Feng Wuchen sedikit terkejut, tapi itu saja. Berdengung. Pada saat yang sama, dia mengedarkan kekuatan ilahi surga Dao dan tubuh tertinggi tahap ketiga. Cahaya keemasan meledak, dan aura mengerikan menyapu dengan hebat. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kilin battle armor dan dragon god Gloves. Aura Feng Wuchen langsung melonjak ke alam raja surga tahap akhir. Alam raja langit tahap akhir. Ada sedikit keterkejutan di mata pria paruh baya itu. Kiyu Kingshan mengirimmu ke sini untuk mengirimmu ke kematianmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang menggetarkan jiwa meledak saat Feng Wuchen menembak dengan ganas. 1208. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, keduanya saling meninju dengan keras. Ledakan. Energi yang sangat dahsyat menyapu dengan liar, menyebabkan ruang dalam radius 3000 meter bergetar hebat. Terlebih lagi, retakan seperti sarang laba-laba telah terkoyak. Dalam benturan sengit tersebut, keduanya berimbang. Sepertinya kekuatanmu meningkat pesat. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin. Karena dia berasal dari Istana Dewa Bulan, dia memiliki pemahaman tentang kekuatan Feng Wuchen. Hentikan omong kosong itu. Aku sedang terburu-buru. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Feng Wuchen mencibir mengejek dan memandang pria itu dengan jijik. Itu tergantung pada kemampuanmu. Pria paruh baya itu berkata dengan galak. Mendengar ini, mulut Feng Wuchen melengkung berbahaya. Tinju mereka bertabrakan dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Pria yang merasakannya sedikit mengernyit dan ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Ledakan. Semburan kekuatan yang tiba-tiba membuat pria itu terbang dengan suara keras. Raja Langit Tahap Awal memiliki kekuatan yang begitu mendominasi. Pria paruh baya itu terkejut ketika darah di tubuhnya melonjak. Untungnya pria itu bereaksi cepat. Bahkan jika dia menggunakan kekuatannya, dia akan terluka. Kekuatan Feng Ying memang tidak sederhana. Saya harus berusaha sekuat tenaga. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Apa ini cukup? Feng Wuchen mencibir dan bertanya. Wajah pria paruh baya itu muram saat dia mulai menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Cahaya umut rang meledak, kehampaan berguncang, dan gelombang udara yang dahsyat seperti badai. Saya ingin melihat apakah pembunuh emas yang terkenal, Feng Ying, sekuat rumor yang beredar. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin, yakin dengan kekuatannya sendiri. Ledakan. Pria paruh baya itu menembak lagi dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sosoknya sama sekali tidak terlihat, dan hanya suara keras yang terdengar. Serangannya sangat kejam. Feng Wuchen tidak takut. Dia mengaktifkan seluruh kekuatannya dan menembak, tidak mau kalah. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Keduanya mengandalkan kecepatan luar biasa mereka untuk bertabrakan secara langsung. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar tak henti-hentinya. Riak energi destruktif melonjak dengan liar, dan retakan hitam pekat muncul di ruang sekitarnya satu demi satu. Tubuh fisiknya sangat kuat. Seranganku sama sekali tidak berguna. Pria paruh baya itu terkejut. Hanya setelah pertarungan sesungguhnya dia menyadari betapa kuatnya Feng Wuchen. Dalam pertarungan tangan kosong yang intens, pria paruh baya tidak hanya tidak menang, tetapi dia juga ditekan oleh Feng Wuchen. Pukulan dan tendangannya mengirimkan gelombang rasa sakit yang menyengat. Ledakan. Berdengung. Pertarungan sengit itu berakhir dengan benturan telapak tangan. Keduanya mundur. Aku benar-benar tidak menyangka istana Dewa Bulan memiliki ahli sepertimu. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari Raja Langit tahap akhir biasa. Feng Wuchen mencibir dan memuji. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Mari kita akhiri pemanasan di sini. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Kami akan memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Jika kamu kalah, aku akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, seolah dia yakin bisa mengalahkan pria paruh baya itu. Benar-benar. Anda mengatakannya seolah-olah Anda bisa membunuh saya kapan saja. Anda cukup arogan, bukan? Pria paruh baya itu berkata dengan galak. Matanya berkedip karena niat membunuh yang dingin. Penghinaan Feng Wuchen telah membuatnya marah. Keluarkan mantra terkuatmu. Kami akan memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, terlihat sangat percaya diri. Bang! Saat dia berbicara, dia mengaktifkan api hitam dengan pikiran. Ia menari di jari pedang, dan kekuatan yang kuat terkondensasi di jari pedang. Aura mengerikan tersapu dengan keras. Membakar jari langit. Feng Wuchen berteriak dingin dan mengarahkan jari pedangnya ke langit. Cahaya hitam setebal lengan meledak dengan kekuatan menembus langit dan bumi. Serangan itu sangat berlebihan. Ayo! Pria paruh baya itu tiba-tiba meraung, dan auranya melonjak dengan ganas. Pa! Pria paruh baya itu menyatukan kedua telapak tangannya dan mengeluarkan artefak abadi. Auranya melonjak dengan cepat, dan kekuatan dahsyatnya seperti gelombang yang mengamuk. Seni abadi. Tebasan yin mistik sembilan lapisan. Pria paruh baya itu mengaktifkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan berteriak. Kekuatan mengerikan terkondensasi di lengan kanannya, dan meledak dengan cahaya ungu yang menyelaukan. Desir. Deng. Dengungan. Pria paruh baya itu melambaikan tangannya, dan tebasan energi yang besar melesat dengan ganas. Ledakan sonic yang intens sangat memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, retakan setebal lengan terkoyak di sepanjang jalur tebasan energi. Serangan itu sangat kejam. Ci. Kedua energi menakutkan itu bertabrakan dalam sekejap, tetapi tidak terdengar suara yang keras. Cahaya hitam yang sombong benar-benar menembus tebasan energi yang sangat besar. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi pria paruh baya itu berubah drastis. Ledakan. Off. Cahaya hitam yang membawa kekuatan menembus langit dan bumi langsung menembus tebasan energi. Segera setelah itu, terdengar suara keras saat tebasan energi meledak. Pria paruh baya itu mendapat serangan balasan dan memuntahkan seteguk darah. Ini. Bagaimana ini mungkin? Pria paruh baya itu memandangi cahaya hitam dengan sangat ngeri. Dia mengaktifkan seluruh kekuatannya dan bahkan mengeluarkan artefak abadi. Kekuatan tempurnya jelas sebanding dengan alam raja surga tahap akhir. Namun, bahkan dengan kekuatan yang begitu kuat, ia tidak dapat menandingi cahaya hitam Feng Wuchen. Itu tidak berdaya. Cahaya hitam yang menembus tebasan energi masih menyerang pria paruh baya dengan kekuatan yang menakutkan. Itu seperti sambaran petir hitam. Desir. Ci. Cahaya hitam itu secepat kilat dan menembus dada pria itu dengan kecepatan kilat. Tubuh pria itu bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Api hitam yang mengerikan itu masih melahap kekuatan pria itu dan membakar dagingnya. Melihatnya saja sudah sangat menyakitkan, apalagi pria itu mengalaminya secara pribadi. Gemuruh. Cahaya hitam yang menakutkan menghantam gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan sebuah lubang besar menembus gunung besar itu, menyebabkannya runtuh. Ini, teknik macam apa ini? Ini tidak mungkin, pria paruh baya itu tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wuchen begitu menakutkan. Jari langit terbakar diaktifkan oleh api hitam, kekuatan suci dao surga, dan tubuh tertinggi tahap ketiga. Kekuatannya telah lama melampaui teknik abadi. Oleh karena itu, wajar jika pria tersebut tidak dapat menolak. Jika pria paruh baya bisa menahannya, dia pasti berada di alam dewa surga. Sejujurnya, kamu sangat kuat, tapi aku lebih kuat. Melihat pria paruh baya dengan putus asa, Feng Wuchen mencibir dan terbang menjauh. Selama bertahun-tahun, saya berkultivasi dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kekuatan hari ini. Lawan dengan tingkat kultivasi yang sama tidak dapat menahan kekuatan saya sama sekali. Saya bahkan dapat melawan Raja Langit tahap akhir. Mengapa? Kenapa aku begitu lemah dihadapannya? Pria paruh baya itu terjatuh, merasa sangat marah. Semua usahanya dikalahkan oleh Feng Wuchen dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Mungkinkah dia berusaha lebih keras dariku? Pria paruh baya itu berkata dengan marah. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan dan kemarahan. Bukan karena pria itu lemah, tapi Feng Wuchen terlalu kuat. Ujung-ujungnya tubuhnya terjatuh ke tebing. 1209. Suara mendesing. Setelah pertarungan berakhir, bayangan hitam muncul. Itu tidak lain adalah Jiang Suihan, Panglima Besar Istana Dewa Bulan. Dia hanya menggunakan satu gerakan. Apakah dia sekuat itu? Melihat pria paruh baya yang terjatuh, Jiang Suihan sedikit mengernyit. Mata gelapnya bersinar dengan sentuhan keseriusan. Jiang Suihan berada di alam Raja Surgawi tahap akhir, jadi dia lebih kuat dari pria paruh baya. Kamu pasti manghun dari persatuan pengrajin, kan? Tunjukkan dirimu, Jiang Suihan tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat dingin. Suara mendesing. Begitu suara Jiang Suihan turun, bayangan hitam muncul. Itu adalah pria paruh baya dengan rambut putih panjang, mengenakan jubah brokat hitam. Dia tanpa ekspresi dan terlihat sangat dingin. Seperti yang diharapkan dari Panglima Besar Istana Dewa Bulan, pria ini adalah manghun dari persatuan pengrajin. Mereka berdua diam-diam menyaksikan pertempuran antara Feng Wuchen dan pria paruh baya. Alasan mengapa Jiang Suihan tidak membantu adalah karena keberadaan manghun. Pengekangan manghun membuat Jiang Suihan tidak berani bertindak gegabuh. Menatap manghun dengan dingin, Jiang Suihan berkata dengan suara muram, persekutuan pengrajin benar-benar berani menjadikan musuh Kaisar Roh. Aku hanya mengikuti perintah, beraninya aku menjadi musuh Kaisar Roh. Manghun berkata tanpa ekspresi. Bai Hun, Jiang Suihan menyipitkan matanya dan berkata dengan keras, sepertinya persatuan pengrajin tidak perlu ada lagi. Manghun tidak menjawab, sosoknya melintas dan menghilang. Setelah penguasa surgawi tertidur, para pengkhianat ini menjadi semakin merajalela. Jiang Suihan sangat marah, pembuluh darah di wajahnya menonjol, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Kakak kedua, istirahatlah dengan tenang. Aku akan membalaskan dendamu, Jiang Suihan berkata dengan sengit sambil mengepalkan tinjunya. Setelah membunuh ahli istana Dewa Bulan dengan satu gerakan, Feng Wuchen telah kembali ke pavilion bayangan surgawi di Ibu Kota Roh. Tuan pavilion, Feng Ying telah kembali. Seorang pembunuh memasuki aula utama untuk melapor. Itu hebat, dia akhirnya kembali. Tian Ming sangat gembira. Dia bergegas keluar aula dengan penuh semangat dan antisipasi. Master pavilion, apakah mungkin menghidupkan kembali orang mati? King Liu masih terkejut. Itu tergantung situasinya. Ying Hun tersenyum tipis dan berjalan keluar aula. Feng Wuchen baru saja tiba di Danau Matahari dan bulan ketika Tian Ming bergegas keluar dari aula utama. KZKG, Anda akhirnya kembali. Cepat, saya sudah menyiapkan cairan roh yang lembut. Cepat coba dan lihat apakah Anda dapat memadatkan tubuh jiwa linger. Teriak Tian Ming penuh semangat. Melihat ekspresi tidak sabar Tian Ming, Feng Wuchen tersenyum tak berdaya. Feng Wuchen juga bisa memahami perasaan Tian Ming. Jika itu orang lain, mereka akan sama cemasnya dengan Tian Ming. Jangan khawatir, kakak Tian Ming. Kamu tidak boleh gegabuh dalam memadatkan jiwa linger. Kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Benar, benar, benar. Dia tidak boleh ceroboh. Kita tidak boleh gegabuh. Tian Ming buru-buru mengangguk. Dia semakin bersemangat saat melihat senyum percaya diri Feng Wuchen. Jika dia tidak cukup percaya diri, bagaimana Feng Wuchen bisa tersenyum? KZKG, ini adalah cairan roh lembut yang aku minta untuk dimurnikan oleh alkemis kelas surga. Kekuatan obatnya sangat lemah, tapi bisa mengusir rasa dingin dari tubuh linger. Tian Ming segera menyerahkan botol giyok kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen melirik cairan roh itu dan menggelengkan kepalanya. Kakak Tian Ming, cairan roh ini tidak akan berfungsi. Ada terlalu banyak kotoran. Anda tahu bahwa linger telah berada di peti mati es selama beberapa dekade. Tubuhnya sudah membeku. Cairan roh ini tidak akan berfungsi. Dia membutuhkan cairan roh yang lebih murni. Cairan roh yang lebih murni. Tian Ming berkata dengan cemas. Di mana kita akan menemukannya? Para alkemis kuat di Sein Manor tidak bisa ditemukan. Alkemis terbaik di Lindu hanya berada di kelas surga. Jangan khawatir, kakak Tian Ming. Cairan roh bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah memadatkan jiwa linger. Tubuh linger telah dibekukan selama beberapa dekade. Diusir, saya khawatir akan banyak gejala sisa. Feng Wuchen berkata dengan serius. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Jadi, saya berencana untuk membangun kembali tubuh linger. Tidak sulit bagi seorang alkemis. Bagian tersulitnya adalah akan sulit untuk mengintegrasikan jiwa yang baru terkondensasi ke dalam tubuh baru. Ying Hun mengangguk sedikit dan berkata, KZKG benar. Itu kelalaian patua. KZKG, kamu seorang alkemis. King Liu bertanya dengan kaget. Matanya terbuka lebar. Ya, Feng Wuchen mengangguk. Kamu, bukankah kamu seorang alkemis dan ahli prasasti? Tian Ming bertanya dengan kaget. Menatap Feng Wuchen dengan ekspresi kaku. Tidak bisakah seorang alkemis menjadi seorang alkemis? Feng Wuchen bertanya. Seorang alkemis tingkat dewa. Seorang ahli prasasti, dan sekarang menjadi alkemis. King Liu benar-benar tercengang saat itu juga. Setelah beberapa saat, Rombongan Feng Wuchen tiba di istana Tian Ming. Kakak Tian Ming, Serahkan sisa jiwa linger kepadaku. Kata Feng Wuchen. Tian Ming menekuk tangannya, Dan lingkaran cahaya biru samar muncul di telapak tangannya. Auranya sangat lemah. Melihat jiwa yang sangat lemah dan hampir dapat diabaikan, Hati Feng Wuchen tiba-tiba terasa seperti terkena sesuatu. Tergerak, matanya tidak bisa membantu tetapi memerah. Ini adalah ayah yang hebat. Untuk menyelamatkan putrinya, Gumpalan jiwa yang lemah itu telah terpelihara dengan sempurna selama beberapa dekade. Meskipun peluangnya sangat kecil, Tian Ming tidak menyerah. Mendorong kekuatan jiwanya, Feng Wuchen melambaikan tangannya, Dan jiwa yang lemah melayang ke tangan Feng Wuchen. Dipelihara oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen, Cahaya biru samar dari jiwa lemah lingkar tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tolong, bayangan angin, Kata Tian Ming dengan suara gemetar. Saat ini, dia sangat gugup dan penuh harap. Aku akan melakukan yang terbaik. Feng Wuchen mengangguk. Karena cinta Tian Ming pada putrinya, Feng Wuchen akan menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk memadatkan jiwa lingkar. Di bawah kendali Feng Wuchen, Jiwa biru samar melayang di udara. Feng Wuchen duduk bersila dan membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat, Dan aura jiwa biru samar di udara perlahan menjadi lebih kuat. Gerakan tangan Feng Wuchen berubah terus-menerus, Dan satu demi satu, Kekuatan jiwa yang mendominasi dan kuat dilepaskan. Aura jiwa biru samar kembali melejit. Seiring berjalannya waktu, Dua jam kemudian, Jiwa biru samar itu mulai menggeliat, Dan perlahan berubah menjadi sosok ilusi. Itu adalah sosok seorang gadis kecil. Ling Er, melihat gadis kecil yang dikenalnya, Air mata Tian Ming jatuh, Dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Tian Ming telah menunggu selama beberapa dekade, Dan akhirnya, hari ini telah tiba. Ini benar-benar kental, King Liu tercengang, Dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Wuchen sepenuhnya menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat Untuk memperkuat jiwa Ling Er dengan paksa. Segera, saat kekuatan jiwanya terkuras abis, Wajah Feng Wuchen berangsur-angsur menjadi pucat. Melihat wajah Feng Wuchen yang pucat, Ying Hun mengerutkan kening dan berpikir, Sepertinya memadatkan jiwa menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Bahkan kekuatan jiwa peringkat Dewa Langit pun sangat berat. Bayangan angin, Anda harus bertahan. Tian Ming memandang dengan gugup, Dan napasnya tertahan. Dia tahu ini adalah momen paling kritis. 1210. Mengondensasi tubuh jiwa adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pandai besi manapun. Tapi untuk jiwa yang lemah seperti Ling Er, Bahkan pandai besi tingkat surgawi abadi pun tidak bisa melakukannya. Jika bukan karena kekuatan jiwa Feng Wuchen yang kuat, Dia tidak akan mampu bertahan. Feng Wuchen, Yang terus-menerus mendorong kekuatan jiwanya, Wajahnya berkedut dan butiran keringat mengalir di wajahnya. Memadatkan tubuh jiwa yang lemah secara paksa akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Meskipun kekuatan jiwa Feng Wuchen telah mencapai tingkat siantian, Itu masih cukup berat. Tian Ming sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Dia diam-diam khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu bertahan. Bagaimanapun, Dia telah memadatkan tubuh jiwa Ling Er. Jika dia tidak bisa bertahan sekarang, Bukankah semua usahanya akan sia-sia? Tian Ming berdoa dalam hatinya. Kakak Tian Ming, Buka peti mati es. Cepat! Feng Wuchen tiba-tiba berkata dengan cemas setelah waktu yang tidak diketahui. Tian Ming melakukan apa yang diperintahkan. Dengan lambaian tangannya, Peti es itu terbuka. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya dan tubuh Ling Er, Yang telah membeku selama puluhan tahun, Terbang keluar dari peti mati es dan melayang setinggi tubuh jiwa. Menggunakan daging Ling Er untuk menyatu dengan tubuh jiwa. Bahkan seorang alkemis kelas surgawi abadi tidak bisa melakukannya. Win Sado sebenarnya berani mengambil resiko. Kata Ying Hun kaget. Feng Wuchen sekali lagi mendorong kekuatan jiwanya Dan membentuk segel dengan tangannya. Tuan, Jika Anda terus mengonsumsi kekuatan jiwa Anda, Anda tidak akan bisa bertahan. Suara khawatir Nian Lun Chi terdengar. Diam, Feng Wuchen memarahi. Nian Lun Chi, Jangan ganggu Tuan. Tuan tahu apa yang dia lakukan. Long Shen Jian memarahi. Di udara, Raga jiwa dan jenazah perlahan berputar semakin cepat. Cahaya biru muda menjadi semakin intens. Uh. Tiba-tiba, Feng Wuchen mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Menguasai, Jiwa Nian Lun Chi dan Kilin Battle Armor panik. Bayangan angin. Adegan yang tiba-tiba itu sangat menakutkan Tian Ming hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Pemimpin pavilion dari pavilion bayangan langit, Ying Hun, tidak bisa lagi duduk diam. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pavilion bayangan langit hanya memiliki pembunuh dan tidak ada alkemis. Tidak ada orang yang bisa membantu Feng Wuchen. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Auranya sudah sangat lemah, dan dia bisa pingsan kapan saja. Feng Wuchen buru-buru mengambil kristal roh busuk tulang yang dia peroleh dari makam surgawi dan menelannya. Kristal roh busuk tulang langsung berubah menjadi kekuatan jiwa yang kejam untuk diserap Feng Wuchen. Kekuatan jiwa yang baru saja dia pulihkan langsung didesak oleh Feng Wuchen, memberikan aliran yang stabil untuk diserap oleh jiwa lingar. Jiwa dan mayat yang berputar lebih cepat kini seluruhnya tertutupi oleh cahaya biru muda yang cemerlang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, dilihat dari aura tubuh jiwanya, tubuh jiwa lingar terus bertambah kuat. KZKG, kamu harus bertahan. Tian Ming dengan gugup menatap cahaya biru dan kemudian menatap Feng Wuchen. Tunggu, tunggu, ekspresi King Liu menjadi gugup juga, dan dia terus berdoa dalam hatinya. Ketika kekuatan jiwa Feng Wuchen yang terakhir habis, dia benar-benar lemah, dan tangan yang menopangnya jatuh. Uuh. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah lagi karena konsumsi kekuatan jiwanya yang berlebihan. Tubuh jiwa lingar, yang terus berkembang, juga berhenti pada saat ini. KZKG, Tian Ming dan Ying Hun berteriak panik. Menguasai, penguasa roda tahun dan pedang dewa naga menjadi pucat karena ketakutan. Apakah, apakah gagal? King Liu menatap kosong ke arah cahaya biru muda yang masih berputar. KZKG, KZKG, apakah kamu baik-baik saja? Jangan menakutiku. Sekalipun gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda seperti ini. Tian Ming buru-buru mendukung Feng Wuchen yang pingsan, panik dan cemas. Wajah Feng Wuchen yang sangat pucat menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Tidak diketahui apakah itu penyuman pahit atau sesuatu yang lain. Singkatnya, dia sangat lemah sehingga dia tidak dapat berbicara. KZKG, cepat minum pil ini. Tian Ming panik saat dia mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Feng Wuchen. Tuan Pavilion, bagaimana kabar KZKG? Melihat Feng Wuchen sepertinya kehilangan kesadaran, King Liu mau tidak mau bertanya. Dia menggunakan kekuatan jiwanya secara berlebihan, tapi lukanya tidak serius. Nyawanya tidak dalam bahaya. Setelah memeriksa situasi Feng Wuchen, Ying Hun tidak bisa menahan nafas lega. Untung dia baik-baik saja. KZKG telah melakukan yang terbaik. Bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan Ling Er, tidak apa-apa. Tian Ming juga menghela nafas lega. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih sangat kecewa. Ling Er hendak bangkit kembali dan muncul di hadapannya, tetapi pada saat genting, Feng Wuchen tidak dapat menopang dirinya sendiri dan pingsan. Bagaimana mungkin Tian Ming tidak kecewa? Namun, Feng Wuchen telah melakukan yang terbaik, jadi Tian Ming tentu saja tidak akan menyalahkannya. Ada yang tidak beres. Aura tubuh jiwa Ling Er belum melemah. Ying Hun tiba-tiba berkata, pandangannya tertuju pada cahaya biru muda yang masih berputar. Apa? Tian Ming dan King Liu buru-buru melihat cahaya biru muda. Tanpa dukungan Feng Wuchen, aura tubuh jiwa Ling Er tidak melemah dan sepertinya sudah stabil. Tuan Pavilion, ini, apa yang terjadi? Apakah gagal atau berhasil? Tian Ming bertanya dengan cemas, suasana hatinya sangat rumit. Pak Tua juga tidak yakin, tapi meski gagal, setidaknya tubuh jiwa Ling Er telah menguat. Tidak perlu khawatir jiwanya akan menghilang. Ying Hun mengerutkan kening. Dia juga tidak mengerti situasinya. Setelah beberapa saat, bola cahaya biru muda yang berputar perlahan menghilang, dan kecepatan putarannya perlahan melambat. Ketika cahaya biru muda benar-benar menghilang, tubuh Ling Er telah menghilang, hanya menyisakan tubuh jiwa ilusi. Itu adalah tubuh jiwa Ling Er. Tubuh jiwa Ling Er tertidur lelap dan tidak membuka matanya. Ling Er, melihat gadis kecil itu, air mata Tian Ming sekali lagi jatuh. Ini memang tubuh jiwa Ling Er yang lengkap. Tidak salah lagi, Ying Hun berkata dengan sangat yakin. Apakah berhasil? King Liu memandang tubuh jiwa Ling Er dengan wajah penuh keterkejutan. Untungnya, untungnya, tidak memalukan, suara Feng Wu Chen yang sangat lemah terdengar. Winsado, apakah kamu merasa lebih baik? Tian Ming buru-buru bertanya dengan prihatin. Untungnya, itu tidak memalukan. Apakah itu berarti berhasil? King Liu memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Ling, tubuh, jiwa Ling Er telah berhasil dibentuk, Feng Wu Chen berkata dengan susah payah. Winsado, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah itu benar-benar berhasil? Tian Ming bertanya dengan penuh semangat, menatap tubuh jiwa Ling Er dengan air mata berlinang. Tidak lama kemudian, mata Ling Er tiba-tiba menggeliat beberapa kali. Itu bergerak. Mata Ling Er bergerak. Tian Ming sangat gembira, begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Perlahan, mata Ling Er terbuka. Ling Er, Ling Er, Tian Ming berteriak penuh semangat. Mendengar suara yang dikenalnya, Ling Er menatap Tian Ming dan mengedipkan matanya yang besar dan berair. Segera setelah itu, dia tersenyum bahagia. Ayah! Bayi perempuanku! Bayi perempuanku! Tian Ming menangis bahagia, tidak mampu mengendalikan emosinya. Suara tajam, ayah langsung meluluhkan hati Tian Ming, dan air matanya mengalir tak terkendali. Setelah menunggu selama puluhan tahun, hari di mana Ling Er bangkit dari kematian akhirnya tiba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!